Salam bersama, Presiden Alhamdulillah Kenantian kandang Presiden 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 Mana ibu ianya Ijin pak, ijin saya Siap dong Lanjut Lanjutkan Presiden 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kampung Kunir Itu dulu Sekarang Jadi Kampung Susun Kunir Dulu Kampung ini digusur oleh Ahok Bahasuki Cahaya Purnama Apa siapa gitu namanya Yang banyak disanjung-sanjung Tapi Kerjaannya Nggusur Ya Nah Tetapi Dibilang oleh Anies Baswedan Dan Kemudian juga Dibuatkan Satu Blok Kayak Mirip apartemen Kayaknya lebih cakep deh Daripada apartemen Ya Ukurannya 36 Empat lantai Dan Tak hanya Sebagai tempat Kunian Tetapi Ini Kemudian Mendapatkan Medali Emas Dari World Habitat Award Ya Jadi Lembaga Nirlaba Dunia Yang memberikan Assessment Atau Penilaian Terhadap Berbagai Model Kegiatan Perumahan Ya Dan ini Nirlaba Pemirsa Baru saja Tanggal 2024 Ini Luar biasa kan Jadi Ketika Membangun Disertai Dengan Konsep Dan Ngerti Tentang Proyeksi Perkembangan Dunia itu Seperti Apa Itulah Yang Dikerjakan Oleh Anies Baswedan Ya Ahok Tidak Melihat Peluang Itu Yang Jelas Mungkin Karena Lihat Kumuh Dia Tidak Punya Solusi Solusi Paling Gampang Ya Di Bulldozer Samalah Seperti Luhut Kan Saya Bulldozer Itu Nggak Tau Sekarang Ada Dimana Ini Luhut Kita Nggak Lihat Sekarang Sudah Lama Ini Luhut Banyak Orang Yang Buli Atau Netizen Netizen Nggodain Sama Luhut Gimana Dong Bulldozernya Eh Jangan Sampai Kena Bulldozer Sendiri Nah Ini Kampung Kunir Ini Sekarang Terlihat Luar Biasa Di Tangan Anies Baswedan Ya Ini Artinya Bukan Sekedar Gagasan Ya Gagasan Yang Diwujudkan Dalam Satu Bentuk Proyek Hasilnya Luar Biasa Kalau Kerja Tanpa Gagasan Hasilnya Mangkrak Walaupun Duit Besar Aturan Di Tabrak Sana Tabrak Sini Tetap Aja Tidak Ada Hasilnya Apa Apa Nah Ini Bedanya Anies Dengan Periode Jokowi Atau Dengan Paslon Capres Dan Capres Lainnya Punya Konsep Yang Jelas Dia Dengarkan Kanan Kiri Termasuk Dari Orang-orang Di Kampung Kunir Yang Mendapatkan Apa Namanya Gusuran Itu Tujuh Tahun Kabarnya Pemirsa Mereka Ini Menderita Mungkin Di tahun Awal-awal Itu Sangat Menderita Di tangan Ahok Ya Kemudian Di tangan Anies Akhirnya Kembali Menjadi Orang-orang Yang Terhormat Ya Bahkan Gunianya Ini Menjadi Perhatian Dunia Karena Dapat Hadiah Medali Emas Dari World Habitat Award Tahun 2024 Ini Ini Salah Satu Peninggalan Anies Baswedan Saat Jadi Gubernur DKI Jakarta Itu Mendapatkan Penghargaan Dunia Yakni Program Pemenuhan Hak Rumah Kampung Kunir Yang Menjadi Kampung Susun Kunir Memenangkan Medali Emas World Habitat Award Di 2024 Ya Kampung Susun Kunir Ini Pemirsa Berlokasi Di Jalan Kemukus Nomor 1 Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat Diresmikan Ya Kayaknya Sebulan Atau Berapa Sebelum Anies Lengsel Tanggal 10 September 2022 Yang Lalu Artinya Sudah Dihuni Cukup Lama Satu Tahun Lebih Nah Kampung Susun Ini Diperuntukkan Bagi Warga Kampung Kunir Yang Kena Penggusuran Pembangunan Jalan Inspeksi Kali Anak Ciliwung Di Era Kepemimpinan Gubernur Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok Dan Peresmian Kampung Susun Kunir Menjadi Babak Baru Bagi Warga Yang Terdampak Penggusuran 7 Tahun Sebelumnya Peristiwa Yang Kita Saksikan Ini Semoga Menjadi Babak Baru Bagi Perjalanan Warga Kampung Susun Kunir 7 Tahun Perjalanan Dilewati Dengan Masa Yang Penuh Ujian Penuh Cobaan Itu Dikatakan Anies Pada Saat Dan Ini Pemirsa Kawasan Ini Dibangun Dari Luasan Tanah Hanya 860 Meter Tetapi Cukup Untuk 33 Unit Rumah Dan Satu Unitnya Berukuran 36 Meter Persegi Ya Kalau Punya Anak Dua Cukuplah Ya kan Apartemen Aja Ada yang 21 Ada yang Ini Rumah Tapa Aja Umur 36 Dan Sebagainya Dan Ini Sudah Barang Tentu Satu Hal Yang Luar Biasa Enak Kan Kalau Punya Pemimpin Punya Presiden Gagasannya Bagus Peduli Terhadap Rakyat Kecil Dan Gagasan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Bantuan Kemanusiaan Yang Membantu Sudah Barang Tentu Yang Mengerjakan Adalah Pemerintah Daerah Bila Itufiq Malhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tufu